Menkomdigi nonaktifkan 11 pegawai terlibat judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, menonaktifkan 11 pegawainya yang ditahan polisi karena diduga terlibat dalam praktik judi online. Menkomdigi Metia Hafid mengatakan keputusan ini merupakan langkah tegas pihaknya yang ingin memberantas judi online atau judol di Indonesia. Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital, kata Metia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4.11. Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang kemungkinan terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika, dengan kepolisian. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang ditahan. Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Komdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat. Menurut Metia langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkrah kutusan tetap, maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat. Mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap fakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan, Ujar Metia. Terima kasih telah menonton!